ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Halo review kali ini kita akan akan men-unboxing sebuah handphone Vivo terbaru ya di ada Vivo Y12s dengan varian RAM 3GB internal 32GB kita akan men-unboxing salah satunya aja jangan dua-duanya yang akan kita unboxing kali ini ini itu warna putih dan untuk Vivo Y12s ini adalah peningkatan dari Vivo Y12 nanti pelama ya tapi juga ada sedikit penurunan juga apalagi untuk penurunannya Mari kita unboxing lebih dahulu Hai sebiasa pasti di dalam dapat silikon case nih dia dapat silikon case dan dengan model kamera yang terbaru kotak dapat sim injektor dan masih di dalamnya juga ada buku-buku garansi atau kitab-kitabnya dan ini dapat handphonenya warna putih campur biru ya di ada warna auroranya juga juga mengkilap seperti warna apa ya Hai ayo ramahan warna Tamiya ya lebih banyak temennya Oke kita singkat dulu dan ini dapat stiker IMEI buat keperluan garansi juga untuk bawahnya ini kita dapat charger saja ternyata yang setnya juga tidak ada ingin lihat huruf outputnya ternyata 5v2 ampere atau 10watt saja ya apakah ini pakai mikro sehat tipsy ternyata pakai mikro USB ya saya lagi Vivo ngeluarin handphone tanpa type-c Oke angkong-angkongnya warnanya sangat bagus mengkilat cilong ya kayak kaca sebenarnya ini plastik dan sisi sebelah sini cuma ada sim tray ini untuk modul kameranya itu ada dua lensa kamera ya untuk sebelah sini ada volume broker dan switcher print yang ada di samping untuk bawah ada speaker cek dan juga ada tes dan itu ada kamera ini kamera sudah pakai water drop dan ukuran layar yang lebih besar washi 6,5 in dan ada dua kamera ya 12 dan nih bawah ada flash ya jadi seperti ini untuk tampilannya dari Vivo Y12s untuk Vivo Y12s ini itu dibekali RAM 3GB dengan internal 32GB dengan desain yang terbaru seperti ini nah disini dilengkapi dengan dua lensa kamera 1 2 ayat sebelah sini ini hanya cuma hiasan aja jangan tertipu kalau mungkin dapet D3 yaitu pakai dua lensa kamera dengan satu LED flash nah untuk sisi sampingnya sebelah sini itu sudah ada yang kemarin pakai sediuk jari yang ada di belakang kali ini sediuk jari sudah di samping nah dengan yang atasnya ada volume poker ini untuk sisi bagian bawah ini ada cek audio ada mikrofon ya tempat tes yang sayangnya masih pakai tipe micro USB dengan satu speaker bawah ini Hai musik sampingnya lagi eh cuma ada sim tray dan untuk sisi atas kosong tidak ada apa-apa nah ini ini adalah peningkatan dari Vivo Y12 yang kemarin yaitu 12x itu y12s ini dengan layar yang lebih besar yaitu layar koma 6,5 ini dengan desain yang sama yaitu pakai water drop dengan resolusi kamera depan 8 Mbps ini untuk kamera belakangnya resolusi 13 Mbps dan 2 Mbps satu lagi itu untuk cuma kamera utama kamera dan untuk kamera depensor atau kamera bokeh saja jadi untuk bagaimana sih tampilan untuk kameranya nah ini dia untuk tampilan kamera dari Vivo Y Y12s seperti ini nah dan buatan lensa ini bisa di klik itu nanti akan menuju ke kamera bokehnya nah jadi untuk foto bokeh jadi untuk video video dan juga untuk pada foto ternyata untuk kamera buatnya nggak ada ya ini adanya untuk fitur panorama saja untuk kamera depan dan juga potret sama potret di sini kita klik ada ke lensa itu juga akan masuk ke mode bokeh untuk ngebur ke belakang seperti itu dan ini sudah menunjukkan tipe yang terbaru yang kita lihat di bawah ini misal garam 33 general 323 dengan phantos os-11-11 dan Androidnya pakai Android 10 untuk speknya sepertinya apa sih ini untuk prosesornya kita bagi ini untuk Vivo Y12s ini sudah pakai prosesor Mediatek Helio P35 yang kemarin masih pakai Helio P25 kali ini Vivo Y12 sudah pakai Vivo Mediatek Helio G35 nah ini dia untuk tampilan pantor S11 yang kemarin tuh dari bawah ini sudah dari atas kayak gini ini sudah banyak seperti itu di seperti inilah tampilan dari Vivo Y12s nya di se di 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 di